Kayaknya di video selanjutnya Bang Fadil harus Ini nih, motong dengan 4 alat ini Gimana? Kita bakalan bukti sendiri dengan 4 alat ini Seperti apa, seru nih guys Halo, Bang Fadil Apa kabar nih? Baik bro Sekarang gue lagi di kantor barunya World Pro Indonesia Nah, disini juga ada banyak display Display nih Padahal semua Bang Fadil, gue udah siapin model Kemarin ini udah gue kasih challenge nih Buat bikin World Pro Step-stepnya Tapi kita kasih tau Step-stepnya bukan untuk berarti Detail banget Kita cuma edukasi Jadi, buat teman-teman Jangan mau insannya Disini saya kasih lihat Penggunaan alatnya ada 4 macam Saver Detailer Supertaver Biji klik Langsung gue perkenalkan sama modelnya Modelnya yang mana? Modelnya yang itu tuh 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 Nah, langsung aja lagi ya Pak Ria Langsung aja Langsung aja Langsung sikat Langsung sikat Langsung sikat Langsung sikat Nah, Bang Fadil ini Bakal gunain namanya Clipper Basic Basic Nah, Basic itu apa? Jadi jenis blade-nya Blade Tapper Classic Bisa pake Supertaver Bisa pake Yang namanya 19-19 Icon juga bisa Icon juga bisa Tapi Bang Fadil pake Supertaver Outless yang gold Nama pake apa nih Bang Fadil? Step-nya pertama kali Gue pake Nomor 4 Nomor 4 nih? Nomor 4 Oke, nomor 4 Oke Kita ratain dulu semua Jadi disaat Botaknya kurang Kurang pendek Gue masih bisa Menggunakan nomor 3 Nomor 3 Iya, jadi Nggak langsung nomor 3 Dilihat dulu Karena setiap tipe rambut itu Beda-beda Sama dengan yang Di Instagram gue kemarin Kita sempat Postingnya Di mana? Di Youtube Ini kan beda nih Jadi gue coba nomor 4 dulu Terus juga biasanya kan Dari nomor 4 Customer kan juga Ingat dulu kan Nah, ketipisannya Kalau langsung nomor 3 Takutnya Customer-nya Komplain ketipisan Ketipisan udah Nggak bisa diulang Nggak bisa diulang Tapi baik Tebel Masih bisa ditipisin lagi Teman-teman tipsnya Tips nih Ada tips dari Bang Fadil Jangan pernah Pegang kepala Customer kalian Segini Tapi di Sekini Nah Ini Digenggam Digenggam Bukan di Pegang Tapi di Apa sih namanya Pak? Di cengkram Bukan di cengkram Nah, disini Sudah mulai Bulet Sudah mulai bulet Tapi kayaknya harus Menggunakan nomor 3 Nih Pak Karena tipe rambutnya Masih rada Tebal Iya Bagaimana? Bapak siap nomor 3 Pak? Siap Siap Modelnya siap Nomor 3 Kayaknya dia emang Siap Harus Siap Nah Kita kayaknya ganti nomor 3 Jadi teman-teman Ini 4 udah Kurang Kurang tipis Jadi Aku ganti nomor 3 Nomor 3 Ini nomor 3 nih Ini nomor 3 Pastikan buat teman-teman Sebelum menggunakan Creeper itu Baterainya harus full Terus full Iya Karena kalau Botakinnya Padang dengan jenis rambut Terbentuk Bener gak Misalnya Ada kesulitan kayak Arah rambutnya Melawan Kan masih gitu kan Ada berapa Kalau menurut saya Kalau menurut saya Baterainya kalau full Kita cukurin orang itu Enak Powernya Dapat Dapat Iya Jadi gak setengah mati Untuk Gosok-gosok Ini Sekali tarik langsung Habis Kepakan 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 Tapi rata Tapi rata Dicatet Nomor 3 Tapi gak detail Sekarang gue Menggunakan Trimmer Trimmer Kali ini Yang gue gunakan Adalah Hero Betulah ini Hero versi combo Versi combo Nah Ini gue Nyalain dulu Wah Ini halus nih Berarti Dimentainkan Seminggu sekali Seminggu sekali Di oiling Di bersin Ini buat teman-teman Tip juga nih Jangan Menggunakan Trimmer yang Biar Customer Enggak terganggu Pasti Gunakan Dekat 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 Ketipisan Hero ini Trimmer ini Berapa mili Pak 0,4 mili Tipisnya 0,4 mili Kalau misalnya Dalam keadaan Standar 0,4 mili Dalam keadaan Zero Perlap itu Bisa sampai 3 mili 0,3 mili 0,3 mili 0,3 mili 0,3 mili Sekarang Gue pola nih Ini dilingkarin Dilingkarin dulu Semua Tapi gue gak Langsung naikin Jangan Jangan Di pola dulu Soalnya ini kan Trimmer Bukan Bukan Clipper Jadi kalau Kerjanya Berat Jadi Disaat gue Naikin Itu pasti Ketahan Ini buat dipolah aja nih Menggunakan Trimmer Ini habis Ini habis gue pola nih Abis dipolah Abis dipolah Dengan menggunakan Hero Kombo Dari Legend Sekarang gue menggunakan Balding Balding Nah ini kan baldingan kemana kita gak masukin Nah ini akan kita tahu fungsinya Balding itu untuk ketipisan yang trimmer Dia cepet Memotongnya Karena Karena Flat Blade bawahnya Flat Terus dia Teksturnya seperti trimmer Teksturnya seperti trimmer Nah ini Bagus nih Buat Mau buat pemula Mau buat yang Udah pro Ini bagus Ketipisannya dia Langsung ketemu Langsung ketemu nih Mas Saver ya Langsung ketemu Mas Saver Langsung ketemu Mas Saver ya Balding Bisa sampai 0,3 mili Bener-bener Close banget Buat pola awal Itu harus Hati-hati Karena ini Kalau Pertama kali salah Membuat pola Pasti Step by step Untuk dibuat Tingkatannya Pasti agak Kurang Hasilnya Kurang maksimal Pul botak ya Ini gue gunakan Setiap gue buat fade Biasanya Karena ini Balding Seperti lu bilang Ukurannya 0,3 mili Dia kalau langsung Menggunakan Saver Langsung ketemu Lebih gampang Lebih gampang Si polanya Dia Baldingnya sering banget Orang Yang banyak belum tau kan Fungsinya Fungsinya ya Karena Jenis Bladenya Unik juga kan Jenis trimmer Bladenya tipisnya Tapi mesinnya Mesin paper Nah Disini Hasilnya Kita kasihgah Bentar lagi Sudah mau selesai Jadi kalau belum punya balding Kira-kira dia Menggunakan apa ya Magiklip ya Tapi lebih tipis ini Tapi lebih tipis ini Tipis balding Kalau misalnya Gak ada balding Palingnya pakai trinker Detailer Detailer Hero Karena jenis 5 star itu Tipisnya itu Maru-maru-maru Mau gak mau Kalian harus diroader Pastikan Membuat pola Harus Lurus Teman-teman Jangan sampai Miring Kanan-kirinya Jangan sampai Enggak Sama Harus presisi Harus presisi Ini polanya Udah nih Bang Padil Sekarang kita masuk Ke proses Yang namanya Pakai shaver Jadi tadi Tahap pertama Menggunakan Nomor 3 Dengan alat Seperti apa Kedua Oke Lanjut pakai Balding Habis ini Habis ini Kita menggunakan Proses shaver Saver Jangan Ditekan Biar Alumin Coilnya Ini Tahan lama Jangan Ditekan Cukup Saja Ditekel Terus Ditosok Ditosok Karena di dua sisi Jangan Ditekan Kayak gitu Si bagian Gatline Yang ada Gatline Atas Pakai Apa nih Cork Harus Berapa Senti Atau Ada Hitungan Jari Kalau Hitungan Jari Menurut aku Agak Ini Agak Sulit Karena Setiap Jari Orang Beda Beda Apalagi Jari Aku Gede Nah Itu Masalah Yang Muncul Di Indonesia Jadi Orang Patokannya Coba Berapa Jari Patokannya Jadi Begini Kalau Sebagai Tukan Cukur Itu Kita Harus Ada Namanya Hitung Untungan Hitung Hitungannya Tukan Cukur Sendiri Yang Tahu Jarak Jaraknya Jaraknya Seperti Apa Ya Diantara Saver Detailer Diantara Detailer Saver Terus Habis itu Magic Clip Habis itu Di saat Gua habis Menggunakan Magic Clip Pakainya Apalagi Nah Ini Kenapa Gua Open Dia Masih ada Kelihatan Patah Patah Ini Di saat Gua Open Di saat Gua Naikin Sedikit Demi Sedikit Berapa Sini Upurannya Pak Kalau Setengah Kalau Setengah Itu Kurang Lebih 0,4 0,4 Tidak Detail Ya Teman Teman Biar Kalian Bisa Belajar Lagi Explore Lagi Lebih Jauh Karena Kalau Detail Jadi Buat Teman Teman Nanti Ini Ada Step Step Awalnya Jadi Untuk Kayak Kita Kalau Basic Ada Sekalian Bakal Cari Pasti Bakal Tahu Sendiri Teknik Buat Ngelang Ini Lebih Halus Lagi Dan Lebih Rajem Lagi Nah Kelihatan Kan Patahannya Masih Ada Untuk Ngelusin Lagi Bisa Pake Trimmer Atau Si Balding Ini Kan Kembali Ke Tukang Cukurnya Lagi Ini Kalau Buah Jangan Pernah Selesai Yang Diri Sendiri Apa Yang Bisa Dilunakan Gunakan Tapi Jangan Asal Asalan Nah Disini Sudah Hilang Ya Sudah 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 Kalau orang udah punya ukuran Udah tau semua mungkin Jadinya lebih Maksimal Karena udah tau, udah paham Untuk ngeblend nyambung-nyambung ini Sekarang Menggunakan Guard Setengah Guard setengah Guard setengah dengan posisi levernya Open Ini udah pake guard open Setengah Guard setengah dipake Bang Padil dengan posisi lever open Tingkatannya mungkin sama tadi ya Sama tadi Jaraknya sama ya Jaraknya bersama Nah ini udah ukuran ya Bagus jaraknya Step by step Jadi kalian tinggal Praktikin dengan cara kalian Jaraknya Kalau mau pake jarak yang Bagus juga gak masalah Sama yang kalian harus tau nih teman-teman Jadi Ketipisan rambut Untuk kanan kiri dan belakang itu beda Beda sekitar Berapa milik ya Pak? Di belakang sama kanan kiri ya? Di belakang kanan kiri itu Berapa milik ya? Kalau kemana ya? Iya Kalau kemana milik Nah Jadi ketipisan rambut belakang sama kanan kiri itu beda Disini Kalau gue open Dia langsung nyambung Kalau di belakang sini belum Belum Dia harus dibuka dulu 0,5 nya Baru di open lagi Itu Kadang untuk kasus tertentu Itu customer kan Tulang kepalanya ada ya Ke dalam Iya Nah itu disitu tantangannya Kita sebagai barber Kita harus punya hitungan sendiri Buat ngilangin Si guideline ini Yang patah Di bagian-bagian itu Makanya ketika tadi Bang Fadir bilang Bagian belakang dan samping itu beda Benar Ketika ditemukan Tulang Kepala yang agak menonjol Atau ke dalam Nah itu Berbedanya disitu Kecuali Kayak Kepala-kepala yang Mungkin Ada lemaknya ya Lemaknya itu kan Kayaknya lebih flat ya Jadi sebelum Customer kalian cukurin Itu wajib dirabah dulu Tulang kepalanya seperti apa Dimana Yang gak rata dimana Cocoknya potongan apa Mau model apa Pusarannya ada dimana Kalian harus mengajarin customer kalian Oh pusarannya disini mas Ini anggaplah Si Ani customer kalian Pengen minta undercut Terus Tipe rambutnya Gak cocok Tipe rambutnya gak cocok Pusarannya juga gak cocok Untuk potongan undercut Kalian harus ngajarin Oh ini cocoknya seperti ini mas Jadi ibarat Bukang cukur itu dokter Customer ini Pasien yang datang Dengan masalahnya Dengan masalahnya Gitu Jadi sebagai Memberi solusi dari Masalah seorang customer Seperti biasa nih Mas mau cukur Yang bagus aja Jadi potongan yang diatas 200 Diatas 100 ribu Menurut aku itu Harus bagus Udah harus bagus Udah harus maksimal Udah harus maksimal Ini udah bawahnya udah Halus ya Iya Tapi masih mau disambungin lagi nih Nah iya Sekarang menggunakan Sekarang menggunakan Satu setengah Batasannya Ini Segini Nah Nah ini batasannya Tingginya kayak Tadilah Pakai levernya Tetap open Iya dong Tetap open Sekarang Sambung lagi nih Bagaimana nih Bang Vadil Satu Nomor satu Nomor satu Oke Gert nomor satu Iya Open lah Untuk ngilangin yang bawah tuh Tadi Ini udah hampir selesai sebenernya 90% gak ya Bang Vadil Iya Itu 90% Ini hasilnya Teman Vadil ada mau kasih Motivasi gak Bang Vadil Bawa teman-teman yang pasang ini Motivasinya Kalian lengkapin alat dulu Yang satu Ya Ada empat Jenis alat yang harus kalian Harus beli Di youtube sebelumnya ya Disitu sudah ada Next video Gue bakalan buat lagi Sama World Pro Indonesia Mungkin di klasik Kita bahas nanti Klasik menggunakan Mesin Potongan rambut atasnya Bukan menggunakan gunting Tapi Clipper Clipper Kita memperkenalkan Bagi Clipper Full Clipper Dari atas sampai bawah Terima kasih untuk hari ini Jangan lupa Subscribe di channel youtube World Pro Indonesia Instagram gue ada di bawah juga nih Jangan lupa tes Jangan lupa di komen Di komen Kasih saran Kasih saran Dan lain-lain Dan lain-lain Instagram Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Fans of the World Terima kasih